. Ratusan komunitas motor yang tergabung dalam kegiatan aksi terabas dan tositi dari masing-masing komunitas yang ikut dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun atau hut ke-14 Kabupaten Maiberat dilepas dari alun-alun Aimas Kabupaten Sorong menuju Kabupaten Maiberat, Kamis 28 April 2023 kemarin Rombongan resmi dilepas oleh pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Maiberat Ferdinandusta dan disaksikan seluruh warga masyarakat sekitar dengan sangat meriah Turut serta di dalam kegiatan terabas dan tositi, Komandan Korem dan Rem 181 PVT Sorong Brikjen TNI Juniras Lumban Toruan Penjabat Bupati Maiberat Benhat Eduard Rondonu Dandim 1809 Letkol Infanteri Yohanis Andi Wibowo Kepala Bandara Domine Eduard Osok Sorong CC Tarya serta seluruh anggota komunitas motor dari berbagai daerah di Papua Barat Daya dan Papua Barat bahkan luar Papua Penjabat Bupati Benhat Rondonu saat ditemui para awak media mengaku senang bersama komunitas bisa sampai di Ayamaru Kabupaten Maiberat dengan selamat dan sukses setelah dilepas hari itu dengan melewati perjalanan panjang dan melelahkan peserta juga menurut Benhat, merasa senang selama dalam perjalanan karena disuguhkan dengan keindahan alam yang begitu menakjubkan tidak seperti mereka bayangkan apalagi di antara mereka ada yang datang langsung dari luar Papua ini adalah salah satu bentuk keakraban di antara komunitas motor, kata Rondonu setelah bermalam di Ayamaru dan diisi dengan berbagai kegiatan tambahan lain seperti ngopi bareng saling bersosialisasi hingga nonton bareng dan lain-lain gaspul pun dilanjutkan dengan dua rute berbeda rute terabas dikhususkan menelusuri areal bermedan berat sementara Tositi lewati jalur dengan tantangan yang lebih ringan hingga bertemu di kumur kek yang adalah ibu kota kabupaten Maiberat puncak dari kegiatan terabas dan Tositi perserta diajak keliling ke destinasi wisata di wilayah Maiberat yakni Danau Ayamaru, Danau Framu, Kali Kaca, Danau Uter serta Gunung Petik Bintang dan lain-lain, ungkap bupati pria pernah menjabat wali kota banjar baru ini melanjutkan puncak dari kegiatan ini adalah pencabutan undian berhadiah bagi dua kategori dan dilanjutkan dengan uji coba tanjakan berhadiah bagi peserta khusus rute terabas kita berharap dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan dalam menyambut hut kabupaten Maiberat tentunya dapat berdampak positif bagi daerah maupun masyarakat sehingga destinasi wisata yang ada di Maiberat dapat terkenal dan dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal, harapnya Kami nyatakan di belakangnya Silahkan naik mobil trot dengan tujuan dan sasaran yang terakhir kemudian tadi arah empat Kami nyatakan di belakangnya Kami nyatakan di belakangnya Dari Mai Berat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan. Terima kasih sudah menonton!